Faktanya sekarang ini justru kota kabupaten yang ada di sekitar IKN sendiri sebenarnya juga mengalami keterbatasan, ketersediaan air baku. Kota Balikpapan, kota Samarinda, kabupaten Kota Ketergara, kabupaten PPU juga sama, dahkan tidak hanya di situ. Sebagian besar kota kabupaten di Kalimantan juga mengalami keterbatasan air bersih. Berbeda kalau kita bicara di Jawa. Kalau kita bicara di Kalimantan, kita ngebor pakai air tanah juga tidak semudah itu airnya. Kualitas airnya pun juga masih kalah dengan kualitas air yang ada di Jawa. Karena kita tahu kan tanahnya tanah gambut, kemudian geografinya juga beda, geologinya juga beda. Padahal untuk membangun sebuah kota, air itu nomor satu. Kalau kita lihat di IKN, nanti akan disedakan dua bendungan yang akan diambil. Itu pun jaraknya juga puluhan kilometer dari kota IKN. Artinya, masalah air sebenarnya masalah yang harus dihadapi di IKN nanti.